Itu berkaitan dengan tidak adanya batas maksimum pembentukan koalisi pencalonan. Yang kita kenalkan batas minimum koalisi pencalonan sebelum dibatalkan oleh MK, bagi partai atau gabungan partai untuk bisa mencalonkan calon dalam pilkada itu kan 20% kursi DDPR. D atau 24% hasil pilek 2024. Nah itu diturunkan oleh MK sehingga bisa mengobati kekecewaan beberapa partai yang tidak bisa maju kalau tidak berkualisi dengan partai lain. Tetapi tidak ada batas atasnya. Nah batas atas ini nih karena ketiadaan batas maksimum threshold akhirnya di beberapa tempat termasuk di kota Pasuruan itu terjadi aksi borong koalisi. 100% partai mendukung satu calon termasuk juga di Surabaya. Jadi ada beberapa kasus yang menunjukkan terjadi betul-betul aksi borong melawan kota kosong. Satu calon melawan kota kosong. Jadi ini faktor regulasi pertama yang harus direvisi ya supaya mengembalikan makna demokrasi sebagai persaingan. Masa manusia lawan kota kosong gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan jadwal pemilu kada ya. Jadi ini kali pertama pemilu kada dilakukan secara serta di 37 provinsi. Dan di lebih dari 500 kabupaten kota hanya berselang sekitar 8 bulan ya. 8 bulan setelah Pilek dan Pilpres. Dan itu terlalu dekat dengan jadwal Pilpres dan Pilpres. Akibatnya, studi saya menunjukkan pilkada yang dilakukan dekat dengan Pilpres atau Pilek itu biasanya bahwa Pilpresnya masih berdampak dalam konteks penyusunan koalisi Pilkada. Dan ini yang terjadi. Jadi koalisi Prabowo Gibran yang menang dalam Pilpres itu mencoba mendorong agar kemenangan di tingkat Pilpres dilanjutkan. Di tingkat-tingkat daerah, di tingkat yang lebih rendah ya? Itu. Nah ini yang menyebabkan akhirnya kedaulatan partai diletakkan di bawah kedaulatan koalisi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga. Ini faktor regulasi lagi nih. Nah ada keputusan MK yang mengharuskan calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR atau DPRD itu untuk mengundurkan diri kalau maju dalam Pilkada. Padahal selama ini sumber rekrutmen buat calon kepala daerah itu adalah anggota DPR, DPRD. Kalau mereka harus mundur, sementara belum tentu menang, banyak yang mikir. Risikonya terlalu besar begitu ya artinya ya? Besar sekali, Maydog. Itu karena kan dia bertaruh tuh. Barusan menang di Pilek 2024, terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD, tiba-tiba... Harus gambling lagi. Harus mundur. Nah ini yang menyebabkan terjadi penurunan jumlah rata-rata peserta Pilkada. Overtime. Karena ada aturan itu. Jadi ada banyak hal saya kira yang menurut saya perlu dibenahi, tetapi tetap kita harus bersyukur ya pada MK. Kalau tidak ada putusan MK, lebih parah lagi. Jadi kita disodori banyak sekali kota-kota kosong. Padahal demokrasi itu manusia lawan manusia. Bukan manusia lawan kota kosong. Tetapi lagi-lagi putusan MK ini berhasil menurunkan barrier to entry, tetapi supaya lebih maksimal lagi, sebaiknya regulasi yang menghambat persaingan tadi yang membuat kedaulatan partai dan keberanian partai untuk menyodorkan kadernya sendiri maju dalam persaingan, itu bisa lebih ditingkat. Oke, itu kalau soal regulasi ya, tapi kan juga ada faktor ketika ada putusan MK, kemudian juga ini hanya berselang satu pekan sebelum masa pendaftaran, tanggal 22 ya, sebelum masa pendaftaran hari pertama, termasuk juga untuk perubahan PKPU yang digunakan sebagai acuan untuk Pilkada Serentak kali ini ya Mas Burhan? Iya, itu juga salah satu penyebab ya, karena terlalu mepet ya, dengan jadwal pendaftaran. Tetapi kita kan nggak bisa menyalahkan MK, MK sudah maksimal sebagai penjaga gawang konstitusi dan demokrasi kita. Nah justru yang menurut saya perlu dialamatkan kritik ya, itu adalah DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Kenapa terjadi satu regulasi yang memungkinkan persaingan itu menjadi berkurang secara dramatis? Jadi MyDoc kalau kita lihat data awal Pilkada dimulai tahun 2006, bahkan sampai 2011-2012, itu rata-rata kontestan Pilkada itu antara 3 sampai 5 pasang. Bahkan di Kabupaten Kaur, Bengkulu, pernah satu Pilkada, calonnya itu 14 pasang. Karena pada saat itu calon persorangan juga tidak dipersulit seperti sekarang. Sekarang susah untuk maju melalui calon persorangan. Jadi kita pernah punya pengalaman di mana kontestasi itu meriah, melibatkan sedemikian banyak elemen masyarakat, dan partai politik itu dengan antusias menyodorkan kader terbaik mereka. Kalau sekarang kan belum apa-apa kadernya atau partainya sudah kalah sebelum bertanding. Dan akhirnya banyak sekali kan, masih untung ada dua paslon di beberapa tempat. Tapi puluhan wilayah di tingkat kebupaten kota, pemilihnya disodori kota kosong. Jadi itu menurut saya sudah tidak ada ruh persaingan sama sekali dalam demokrasi. Kalau calon dilawankan kota kosong dalam debat kandidat. Sepertinya yang lebih menarik adalah Pilgub dan juga Pilwalkot ya di sejumlah daerah ya untuk Pilkada kali ini. Masih menjadi sorotan, itu masih menjadi hal yang diprioritaskan untuk masing-masing partai politik. Mas Burhan. Iya, itu pun cuma di beberapa wilayah, tidak seluruh provinsi kan. Jadi biasanya partai politik banyak menaruh perhatian terutama di politik. Di lumbung-lumbung suara yang nantinya akan punya dampak juga di lima tahun ke depan ya. Iya betul. Jadi provinsi-provinsi dengan populasi kecil umumnya kurang dari perhatian ya. Tetapi kalau kita lihat kabupaten kota, catatan saya sudah lebih dari 20 nih. Kabupaten kota sejauh ini ya tentu kita harus tunggu sampai penutupan pendaftaran hari ini ya. Tetapi sejauh ini sudah lebih dari 20 kabupaten kota pendaftarnya cuma satu paslon saja. Artinya lawan kota kosong. Ini hampir terjadi juga sebenarnya di Pilwalkot, Tangerang Selatan ya. Mas Burhan, satu pasangan calon yang didukung oleh koalisi besar nama Benyamin Dafni dan juga pasangannya Pilar Saga yang merupakan pasangan petahana yang didukung oleh koalisi besar termasuk juga nama Pilar Saga yang didompleng oleh terah dari mantan gubernur Banten Ratu Atut. Kala itu dengan adanya putusan MK kemudian tidak jadi lawan kota kosong. Ada pasangan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Ruhama Ben Sinta yang kemudian bisa maju melenggang untuk maju di Pilwalkot, Tangerang Selatan. Sebenarnya dalam konteks di Tangerang Selatan awalnya ada dua ya. Satu adalah Riza Patria berpasangan dengan Marcel kemudian melawan Benyamin Dafni. Tapi sebenarnya kalau untuk pasangan Riza-Marcel ini banyak yang ragu sepertinya untuk bisa masuk atau maju sampai dengan masa pendaftaran. Bukan, ini saya lanjutkan dulu makanya ya. Jadi awalnya ada dua paslon, tetapi ada perubahan kesepakatan di level Kim Plus. Jadi konon Benyamin Dafni akan masuk Gerindra. Sehingga Riza Patria dan Marcel yang notabene didukung oleh Gerindra dan partai-partai di Kim Plus itu membatalkan pencalonan Riza Patria dan Marcel. Karena Benyamin Dafni pun tanpa didukung oleh Kim Plus bisa melaju dengan dukungan dari PD Perjuangan. Jadi daripada diambil oleh PD Perjuangan, Benyamin Dafni dan Pilar yang notabene berasal dari Partai Golkar diambil balik oleh Kim Plus. Caranya terjadi kesepakatan di level elit. Benyamin Dafni di Gerindrakan, Pilar tetap di Golkar. Nah, supaya tidak terjadi kota kosong, kemudian Kim Plusnya memecah diri, membelah diri. Calon dari PKS, Ruhama dan Sinta, maju. Jadi ini yang saya kritik ya, bahwa proses kompetisi pilkade kita itu menjadi utakatik elit. Jadi harusnya kan rakyat yang menentukan siapa calon yang bisa melaju dan partai politik harus menangkap preferensi dari publik itu. Nah, masa di Tangsel cuma ada dua paslon? Nah, padahal MK sudah menurunkan barrier to entry sampai pada tingkat yang sangat minimum. Kenapa partai-partai tidak memanfaatkan itu? Nah, penyebab utamanya adalah faktor institusi dan regulasi tadi. Jadi karena calon dari partai tidak cukup kuat secara elektoral, sementara mereka berharap mendapat limpahan kalau solid mendukung pemerintah yang akan berkuasa mendatang, yaitu Prabowo Gibran berharap entah itu kursi menteri atau spoil of power dalam bentuk lain, sementara mereka tidak punya kader yang cukup mumpuni, ya sudah, ikut saja rombongan dari koalisi besar dan itu yang kemudian memperkecil bagi warga untuk mendapatkan pilihan yang beragam.